Hai hai hai, jumpa lagi bersama gue, D.Y. Gambel Halo Brobel Indonesia Semoga kalian semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalian semua nimbuhi kesabaran, rezeki yang banyak, dan kedamaian dalam hidupnya, oke? Kali ini gue akan bikin video, ada pertanyaan di wala gue, gini bang, ngomong-ngomong, Nurin kabarnya gimana tuh? Wah, ketengaran zaman, iya. Burimnya udah, apa namanya, udah ada kan di IG, apa, di IG, di Facebook, udah direlang gitu kan, sebeberapa bagian ya, ya itu anak-an Burim ya, tapi banyak yang komentar juga bang, kabarnya Burim gimana anaknya, ya terpaksa gue gini videonya lah, padahal udah ada ya, kalau buat kalian yang terus update status gue, update YouTube gue, update Facebook gue, padahal udah ada tuh. Bahkan pernah gue lelangin, satu ekornya tuh tembus 540, kalau gak salah tuh, pemenangnya yang berwarna, kalau gak salah tuh, ya. Dia itu masih, base girl ya, rata-rata ya, masih warna dasar biru ya, tapi ada juga yang, satu dua mah, yang udah mulai mutasi putih ya, kalau yang udah mulai mutasi putih, ada gue liat ada satu, dan yang lainnya masih bulang-bulang banteng. Ya, anak-an Burim gitu seperti ini ya, ya seperti ini nih, tuh, aduh, maju, 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 ma remnya masih tipis ya seperti rambut ya di sini dan masih banyak lagi di botol-botol aqua ya kalau nggak salah ada 96 yang jadi dan itu jadi semua yang awalnya tadinya biru ya yang sekarang gedenya tuh ternyata putih semua seperti ini disini gue juga belum begitu paham tentang dunia blurim ya karena blurim itu adalah ikan larian ya ikan warnanya warna larian ya bukan termasuk salah satu gen khusus gen blurim gitu bukan ya ikan blurim ini masuk dalam kategori marble atau fancy ya marble yang memiliki banyak warna putihnya dan sesungguhnya marble itu ya ada kelap klip ya ada warna-warninya dan blurim ini salah satu spesies dari itu dari fancy atau marble ya dan ada satu yang merupakan larian warnanya mungkin dia karena pemijahannya itu dari warna biru solid dan warna marble putih ya jadi ada salah satu yang bagus indukannya gitu terus memiliki anaknya ada yang memiliki warna rim di ekornya ya Nah kalau kalian apa namanya kalau kalian kalau kalian paham ya sebenarnya dulu ini kan awalnya katanya dari Thailand ya sebetulnya di Indonesia juga udah ada udah lama di Indonesia lama itu bahkan itu dikategorikan itu sebagai ikan reject ya ikan reject yang yang diciptakan oleh orang Indonesia yang awalnya itu menciptakan marble atau peci dan ternyata ada yang reject yang cuman dua cuman dua nanti jadinya ya kalau marble sendiri atau peci sendiri kan harusnya lebih dari tiga warna tapi di Indonesia ini ditenak jadi satu ikan yang warna putih dan ekoran warna biru itu adalah ikan reject yang dulu dulu konon katanya ya itu dijadikan negara banyak cuman ah dibilang reject padahal itu ternyata sekarang ini jadi ikan 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 tren gitu ya padahal sesungguhnya itu penciptanya dari Indonesia Indonesia juga Iya terus eh jadi dinamain blurim itu yang yang padahal sama ikan reject ya dulu dipasang ketiga banyak karena penciptanya memang orang Indonesia sebenarnya cuman di dibeli sama orang Thailand itu dan orang Thailand tuh menciptakan lagi game seperti itu kenapa dibilang di Thailand jadi bagus ya sebenarnya enggak juga ya karena tahu sendiri ya orang Thailand itu kalau 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 ngeberikan tuh sekali 200 baskom 200 baskom terus satu baskomnya anaknya dipilihin 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 nah jadilah terkumpul segitu dan yang itu yang dijual di Indonesia jadi seolah-olah orang Thailand tuh menciptakan bagus dan yang lainnya orang Thailand yang jelek-jeleknya dibuang atau mungkin dirijakin lagi dengan harga yang murah gitu padahal mah awalnya juga hidupnya dari Indonesia juga jadi buat kalian begitu jangan salah faham kenapa gua beli indukan di Thailand ya karena blurim Thailand itu blurim yang pilihan blurim pilihan ya tujuannya bukan ingin mengembangkan penjumpangan di Thailand tapi enggak justru gue pengen beli yang indukan di Thailand itu ya blurim Thailand itu karena yang jatuh ke Indonesia itu udah udah pilihan gitu jadi gue pengen tahu gue cuma pengen tahu doang ini warna gennya kuat nggak gitu pengen tahu doang setelah itu mah udah gue mah apa namanya masih pengen itu aja apa namanya eksperimen aja gitu setelah itu mah mungkin nanti di tahun 2019 juga belum tentu blurim ini akan muncul lagi sebetul harganya jatuh karena semua orang di Indonesia udah pada memiliki gitu ya ya seperti kalian ketahui indukan blurim gue yang beli di Thailand ya oke ya oke punya ya warnanya birunya pekat ya warnanya ngeblok bagus ya tapi ternyata anaknya seperti jadi kayak gini ya ya ini gue udah coba udah waktu udah gue coba misalnya gua yang pertama gua pekatin ketapang ya jadi begini juga yang kedua gua main air bening jadi begini juga ya jadi kalian perlu ketahui bahwa blurim itu bukan bukan gen tapi blurim itu adalah warna larian ya kalau kalian tahu ya oke mungkin cuma sampai situ video dari gua semoga video gua bermanfaat buat lu dan semoga video itu menjadi jawaban buat lu yang suka tanya-tanya ikan blurim gua kemana kabarnya ya oke salam Jepang Indonesia